Sampai jumpa di video selanjutnya Harapan kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal Senantiasa menyertai saudara sekalian Membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang damai Serta harmoni dalam kemajumukan Indonesia Saudara-saudara sebangsa dan setan air umat Kristiani yang saya kasihi Natal tahun ini mengusung tema Mereka akan menamakan dia Immanuel Meskipun perayaan Natal tahun ini dirayakan dengan cara yang sederhana Dikarenakan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia Sedang didera kesulitan akibat pandemi COVID-19 Namun peringatan lahirnya Yesus Kristus tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita Keyakinan umat Kristiani itu punya makna bahwa Dalam masa-masa sulit sekalipun Penyertaan Tuhan yang maha kuasa senantiasa beserta dengan kita Memimpin dan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit Suasana Natal sebagaimana yang dirasakan oleh umat Kristiani saat ini Adalah suasana damai dan penuh kerukunan Sesungguhnya pula menjadi cita-cita kita semua Untuk menciptakan suatu tata dunia yang damai Adil dan harmonis Dunia yang bebas dari konflik Kekerasan, penindasan dan tentu saja peperangan Dalam suasana seperti itu Umat manusia hidup dengan penuh persaudaraan Saling mencintai Dan bersama-sama berbuat kebajikan Demi kebahagiaan umat manusia Inilah cita-cita kemanusiaan yang hakiki Yang harus dihadirkan dalam merayakan Natal Yesus Kristus Kita menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk Terdiri dari suku, agama, etnis, bahasa dan budaya yang berbagai macam Tidak ada cara lain untuk menghadapi kemajumukan itu Kecuali dengan membangun kebersamaan Saling menghormati serta saling menghargai perbedaan masing-masing Kemajukan bangsa perlu disikapi dengan penuh rasa syukur Keragaman yang kita miliki selayaknya kita terima Sebagai anugrah dari Tuhan yang Maha Kuasa Dengan demikian kemajumukan pada akhirnya akan mengantar agama-agama Untuk kembali pada panggilan dasarnya Yaitu memperjuangkan damai sejahtera Agar bumi ini menjadi tempat yang layak dihidupi bersama Dan tentu harus dijaga dan diselamatkan bersama Marilah kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan Hindari dan jauhkan perilaku-perilaku yang konsumtif dan pemborosan Yang hanya akan membuat bangunan ekonomi kita rapuh Karena yang terpenting adalah kesadaran diri kita Untuk semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa sebagai pemberi hidup bagi manusia Melalui perubahan dan pembaharuan pula hidup ke arah yang lebih baik Umat Kristiani yang kami hormati Pada hakikatnya peringatan Natal bukanlah terletak pada tanggal pelaksanaan Natal tersebut Peringatan hari Natal pada hakikatnya adalah momentum Bagi seluruh umat Kristiani untuk meningkatkan kesadaran Bahwa anugerah keselamatan telah Tuhan berikan bagi umat manusia Dalam suasana Natal ini Hendaknya kita memahami makna kelahiran Yesus Kristus Dengan merefleksikannya melalui perbuatan-perbuatan Kebaikan, kesederhanaan, perhatian terhadap kaum yang lemah Dan cinta kasih bagi sesama Selain hal tersebut Perayaan Natal pada hakikatnya menjadi salah satu sarana Untuk meningkatkan kualitas hidup beragama Tentu untuk umat Kristiani Dimana dengan meningkatnya kualitas hidup beragama Diharapkan dapat meningkat pula pengabdian kepada bangsa dan negara Untuk senantiasa memberi yang terbaik yang kita mampu berikan Sebagaimana telah dan Yesus Kristus Senantiasa memberi yang terbaik bagi umat manusia Kepada para tokoh agama dan umat Kristiani Agar dapat menjadi pelopor pemersatu bangsa Serta menjadi mitra pemerintah Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Termasuk di dalamnya mendukung lewat doa Dan partisipasi aktif Berbagai kebijakan dan program pemerintah Demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik Untuk itu, moderasi beragama perlu terus diupayakan Dengan memperkuat konsesi Dalam bentuk etika bersama Dalam mewujudkan kerukunan internal Dan antar umat beragama Para pemimpin umat beragama Perlu membangun harmoni sosial Dan persatuan nasional Dalam bentuk upaya mendorong Dan mengarahkan seluruh umat beragama Untuk hidup rukun Dalam bingkai teologi Yang mengajarkan kebersamaan Dan sikap toleransi Akhirnya saya mengharapkan Kepada umat Kristiani Agar dapat merefleksikan kasih Tuhan Dalam kehidupan sehari-hari Menjadi garam dan terang dunia Senantiasa membawa damai sejahtera Serta mampu membangun semangat kebersamaan Dan toleransi diantara Pemeluk agama yang berbeda Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 Kepada segenap umat Kristiani Dan selamat menyongsong tahun baru 2021 Tetap menjaga protokol kesehatan Dan mematuhi himpuan pemerintah Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Menyertai kita sekalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih